Kabar PSS Sleman hari ini. Cara taker PSS Sleman bertrand Crescent kecewa usai tak mampu mencuri poin di kandang Persib. PSS mengakui ketangguhan Persib. PSS kalah 1-4 dari Persib saat melakoni laga tandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, 28 Oktober 2023. PSS keteteran meladeni permainan Maung Bandung. Tentu saja kami kecewa, kami kalah cukup telak. Angkanya, skor, sangat memberatkan bagi pemain. Ada harapan di awal ketika 1-2, kata Bertrand usai kalah lawan Persib di Stadion GBLA, Sabtu, 28 Oktober 2023. Bertrand tak menampik timnya banyak melakukan kesalahan. Selain itu, menurutnya PSS memulai laga dengan sangat buruk. Terbukti, PSS kebobolan 2 gol lebih dulu. Akhirnya logis, Persib sangat kuat. Persib menghukum kami atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan langsung, kata Bertrand. Bertrand tak menampik timnya banyak melakukan kesalahan. Selain itu, menurutnya PSS memulai laga dengan sangat buruk. Terbukti, PSS kebobolan 2 gol lebih dulu. Akhirnya logis, Persib sangat kuat. Persib menghukum kami atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan langsung, kata Bertrand. Bertrand mengatakan saat ini timnya fokus untuk memperbaiki mental pemain. Menurutnya, pemain harus kembali mengangkat kepalanya usai kalah dari Persib. Fokus pertandingan selanjutnya, kami sangat membutuhkan poin di kandang pada saat lawan Bali United. Fokus mengembalikan moral pemain, fokus ke pertandingan selanjutnya, ucap Bertrand. Sementara itu, gelandang PSS Kim Kurniawan sejatinya mengaku senang bisa kembali ke Bandung. Mantan pemain Persib itu mengakui ketangguhan Persib. Kim juga menyebut Persib merupakan kandidat juara Liga 1 2023-2024. Saya apresiasi tim lawan, Persib kuat sekali. Mereka tim cukup solid, dan calon juara, kata Kim. Kita harus banyak belajar, selalu setelah kekalahan itu kecewa. Itu wajar, itu normal. Kita kembali latihan, karena minggu depan putaran kedua sudah dimulai lagi. Tidak ada kata lain selain bangkit, ucap Kim menambahkan. Terima kasih telah menonton!